Dari literatur artikel, beberapa artikel yang saya baca dok, soal penyebaran cacah monyet ini yang melalui udara, mesti ada yang pro kontra dok, ada yang bilang tidak betul bahwa bisa turun-turun, itu sebenarnya memang bisa ya dok ya? Ada medianya, jadi kalau dibilang di udara, ya dia akan ada di udara seperti covid, seperti umumnya yang dulu. Nah, tapi kalau dia mengenai suatu media, kemudian kita menyentuh itu, dan tubuh kita ada saruran untuk bisa dia masuk, maka akan terjadi infeksi penyakit ini. Nah, seperti apa sih dok itu tanda dan gejala dari cacah monyet ini? Nah, tanda dan gejala itu ada yang khasnya, ada yang spesifiknya. Nah, kalau kita tahu, yang biasa cacar itu kan ada timbul kelumbung-kelumbung-kelumbung. Nah, sama cacar monyet juga ada timbul gelumbung. Dan yang gelumbung seperti nana apa itu, nah itu yang cairan ya, dari bening bisa sampai jadi nana. Nah, itu yang paling sering ditemuin itu di daerah wajah. Nah, dan yang paling membedakan gejalanya, biasanya kalau cacar, dulunya tidak ada pembengkakan kelenjar geta bening. Nah, kalau di cacar monyet, itu bisa ditemukan pembengkakan gelenjar geta bening. Di samping itu ada gejala yang lain, seperti tanda-tanda sakit suruh badan, sakit kepala, kemudian demam. Sampai jumpa di video selanjutnya.